Untuk blender industri di sini, di samping di situ ya, itu ada lingkaran yang kosong ya, itu nanti kita tempatkan potongan es batu ya. Jadi fungsinya di sini adalah supaya mesin ini tidak panas ya, jadi kalau mesinnya panas otomatis nanti dagingnya ikut panas ya, jadi proteinnya nanti akan rusak. Ya, jadi di sini sekeliling komnya, di tengah itu ada kom ya, sekeliling kom ini kita beri es batu, secukupnya ya, jadi tidak usah penuh, tapi secukupnya saja. Disesuaikan nanti dengan penggunaannya, lama penggunaan. Oke, jadi di sini karena kita hanya blender sekali ya, jadi kita isi kurang lebih 1.3 dari tinggi kom yang ada di situ. Oke, ini kalau kita buka ya, di tengah di situ ada kom juga ya. Nah, kom yang di tengah itu fungsinya untuk memblender ya, untuk menghaluskan. Ya, di situ ada pisau, ya, pisaunya nah ini ya, ada 4 ya, pisaunya ada 4 ya. Jadi mata pisau maksudnya itu ada 4 ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu dagingnya. Ya, daging sapi yang sudah dipotong-potong. Oke, kita nyalakan. Oke, disini ya, proses penghalusan dan pencampurannya bisa langsung jadi satu. Pada mesin blender industri ya. Nah, ini ya hasilnya seperti itu, dia kelihatan agak hilap. Sobat pliner, ini adalah adonan sosis yang sudah kita haluskan tadi, yang sudah kita campur rata. Kita beri inovasi, Tristos Institute menunjukkan suksesmu.